Yang kait kemurutian yang lanjutannya adalah saya sampai saat ini mungkin belum mendapatkan hasil dari Belum mendapatkan hasil balik jawabnya bagaimana Untuk melanjutkan kasus-kasus seperti itu Karena apabila nanti menemukan lagi dengan kasus yang sama Kita ingin mengarahkan kemana ini Mungkin seperti itu ya Kalau di terusan sendiri untuk terkaitan pihak-pihak terkait sudah sangat baik Apa namanya dari polisian, dari MPR itu semuanya berperan aktif Hanya saja mungkin yang kurang seru itu ada beberapa pengedaran di depan mata kita itu yang tidak dibilang Mungkin itu saja yang tidak bisa Ya Pak Rho ya Dekat di Lantus Kismas lagi yang menjual yang sangat-sangat kelihatan mata Kita tidak bisa teriak karena undang-undangnya itu bukan memenang kita lagi Karena masalah-masing itu bukan masalah kecil Ketika kita mengutip-mutip sedikit urusan dia Itu akan menjadi musuh besar bagi dirah Itu yang mungkin bekal buat teman-teman di lapangan Orang-orang yang sudah buat kecilan dengan obat-obatan seperti itu Emosinya sangat-sangat aneh Bisa tidak stabil, mudahnya kita bisa dihancam Nah mungkin itu, jadi harus kurik-kurik Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Kepada penanyaan ketiga Atau penanyaan ketiga Terima kasih Nama saya Sembilan Om Saya dari Kiskesmas, Tandung Setelah kami Menitapi tentang Kepada siapa, penanyaan apa Kepada semua narasumber yang soalnya Ada tiga masalah yang masuk ke tiga narasumber Terima kasih Mengikuti tentang deteksi gini Ini Yang kami rasakan Oleh karena di Kiskesmas kami Tidak ada tenaga letak Belakang Sejak tahun 2000 Saya jadi tim binas Kiskesmas Tandung Dengan jumlah Gangguan kesehatan jiwa Itu ada 16 orang Mohon dengan hormat kepada Ibu Ledi tadi Bahwa yang bisa dimerekomendasikan adalah seorang dokter Tapi kita mendapatkan sebuah berubah moral Ini tanggung jawab Bahkan kita bukan sendiri Kita ada kerjasama dengan rumah sakit jiwa Di kelompok 17 Banjarmasin Yang lokal ini Masyarakat tahun ini Perbatasan Kalimantan Selatan Mereka dengan peduli Kalimantan Selatan Bisa memberikan pengobatan Bantu kerjasama dengan pihak kami Dari Bus keskesmas yang ada di wilayah teman-teman Dan itu ada sebuah surat feedback Rekomendasi dari dokter rumah sakit jiwa Hal itu yang kami bisa lakukan untuk menegangkan pemubatan Jadi kami bukan berbeda Mohon maaf Namun walaupun begitu kami mohon Sebuah prosedur Bahwa kami ada di wilayah teman-teman yang notabene kami adalah bukan profesi Mohon Pelimpahan Kewenangan atau pelimpahan memberikan obat Oleh karena Tahun 2018 Kalau kami tersangkut Bus keskesmas kami teraktifitasi Mungkin itu menjadikan sebuah nilai Yang pertama itu mohon untuk dapat diberaskan nanti bagaimana Kami menegangkan pemubatan tersebut Kepala feedback dari rumah sakit jiwa Yang kedua Bapak deteksi gini untuk kesehatan jiwa Kita tidak Setelah serta-merta memberikan sebuah intervensi Terhadap sebuah kasus atau terhadap sebuah masyarakat yang kita deteksi Kemudian kita serta-merta memberikan Ini kamu kena cukit jiwa Itu beban orang Bisa jadi masalah Mungkinkah ada sebuah trik Mungkinkah ada sebuah pedoman Supaya kita bisa mengatakan bahwa Anda Kena masalah fisik Misalnya gangguan jiwa Kan tidak bisa kita mengatakan Saya sendiri mungkin tersinggung Ternyata benar Misalnya Misalnya saya kena sakit jiwa Tapi saya begini Apakah kita sadar Kalau kita diratakan bahwa kamu sakit jiwa Di sini ada sebuah Sebuah etika Etika yang bagaimana Kita berhadapan dengan masyarakat yang berani keragam Bisa-bisa Kalau ditumpah sekali Di daerah tambang mungkin di topang sudah pada tahun Salah-salah untuk ngomong Kita bisa berbahaya Tidak bisa setang-tang bisa dilakukan Tanpa sebuah etika dan ekonomi Trik yang benar Kemudian yang ketiga Bisa langsung saja ini mengenai prosedur pemobatan Apakah kami masih bisa ditegakkan atas kebenaran ini Demi moralitas Demi pemobatan Kamis dari tahun 2017 Mohon Harus bagaimana kami Apakah tetap kami langsungkan Pengobatan itu atas prosedur dari rumah sakit jiwa Atau apakah kami meruputi Dengan Peraturan atau standar Operasi prosedur yang ada di kabupaten kapal Soalnya Kalau ditinggalkan Kalau kita lepas Sangat berbahaya Belum sampai pengaruh nafsa Nafsa cukup banyak ya Namun kami tidak bisa Mengurekanggalan hal ini Yang disampaikan oleh pakat dulu Saya kira tidak akan habis untuk satu Hari ini Sekian dan terima kasih Terima kasih Untuk ketiga penanyaan Kami bersilapkan kepada Bapak-Bapak-Bapak-Bapak-Bapak-Bapak-Bapak-Bapak-Bapak-Bapak Ketiga penanyaan Terima kasih Ibu Moderator Bagaimana nanti Nanti saya mendiskusi dengan Ibu Dr. Erdogan dan Ibu Dr. Rani Bagaimana Masalah diagnosis tadi Kalau ada Yang Mengalami Minum obat PCC Misalnya Nah tapi kalau tidak Sama dengan Ada Gangguan yang mendasarnya Seperti tadi Kalau dengan dokternya Oke Tapi kalau dengan orang tua Dia menentang Langsung saja Sebenarnya kalau kita lihat dari Yang Gangguan Menentang Itu kan masuk ya Ketangguan menentang Karena Dangguan menentang itu Adalah Berkonflik dengan Hidro-organitas Guru atau orang tua Jadi barangkali Apa tak memungkinkan Kalau Yang misalnya kita buat Yang misalnya dasarnya Sedangkan Komor ini adalah Penyalahgunaan Zat tersebut Mungkin Kalau yang didiskusikan Berkata dengan Kebijakan Terima kasih Soalnya Di sini mungkin kan Dikonsultar ke dokter Sabira ya Jadi dokter Sabira bisa Memberikan informasi Pasasi Menanggapi dari Kasus yang disampaikan oleh dokter Dedy Jadi Bapak betul Pada pasangan ini Seorang Sekirya laki Umur 17 ya 17 Jadi akhirnya Masih Baca ya Jadi perilaku dia adalah Ketika ketahuan Menggunakan Apakah Apakah Setelah saya Dalami Salah-salah Wawancara Dari Konsul Silahkan Dibarik Ini Yang dikaitkan Apakah itu Benar Adalah Perilaku Jadi Sebenarnya Akhirnya Adalah Penyalahgunaan Zat Ini adalah Sangat Power Basisnya Power Sebenarnya Adalah Depresi Karena Begitu Autoriternya Orang Tua Satu Kedua Begitu Biar tidak dihargai Oleh orang tua Dan Memang maaf Dalam keluarga Jadi Dalam Keterasan Kata Bapaknya Adalah Memang maaf Jadi Seorang TNI Jadi Tidak ada Kata Kompromi Kalau A Harus A Kalau B Harus B Begitu Tidak Dilaksanakan A Maka Hukumannya Ada Keterasan Tidak Ada Kompromi Diantara Bapak Dengan Anak-anaknya Maupun Dengan Keluarga Sebenarnya Seorang Ibu Adalah Yang Tidak Bisa Berbuat Apa Apa Jadi Ini Menjadi Konflik Dari Anak Tersebut Sehingga Begitu Dia Merasa Kalau Tika Istilah Negalau Bimbang Tidak Tengah Kemana Bertemulah Dia Dengan Teman-teman Yang Kita Bila Karena Dia Merasa Dia Merasa Stres Karena Dia Merasa Kesejaan Dan Tidak Dihargai Begitu Teman-temannya Menghargai Dia Mengajak Dia Bermalik Dan Sekaligus Memberikan Kondisi Dari Dua Lima Dan Terakhir Kondisi Yang Menggunakan Tujuh Ya Dan Itu Setelah Saya Berbicara Bersama 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 Karena Ada Gantuan Mental Emosional Pada Anak Tersebut Karena Pola Asuh Yang Mungkin Besok Kita Akan Berhentikan Apabila Perkara Dan Setelah Saya Memberikan Bersama Anak Itu Laginya Dia Begitu Saya Berbicara Dan Menangis Tersebut Jadi Jadi Mereka Lalu Jelas Bahwa Kasus Ini Bukan Kriminal Ini Adalah Pasen Dan Sehingga Dia Harus Diobati Dan Harus Ada Di Masa Bukan Ada Di Perjalanan Yang Kedua Kita Tahu Etiologi Penyebabnya Jelas Karena Problem Di Hubungan Yang Orang Tua Polasu Seperti Itu Jadi Problemnya Seperti Itu Jadi Dua-duanya Dibereskan Oleh Dota Stabila Nanti Problem Kata Emasional Mungkin Kalau Stabil Lebih Balik Di Pantang Ketik Silahkan Dijawab Oleh Para Sumber Lain Ya Saya Sekaligus Ketik Pergian Yang Saya Dari Satu Tentu Tentu Dari Mas Burjah Pernah Ketik Sisi Yang Mengharapkan Semana Semoplas Yang Marah Ilegal Di Ketik Ketik Setiap Bidang Di Dalam Bidang Sesehat Harap Punya Foksi Masing-Masing Dan Untuk Ketik Saya Sesehat Adalah Pensekaan Dan Pengendalian Penyakit Sama Sekali Tidak Bersi Untuk Pengawasan Obat Yang Meledar Di Bidang Di Bidang Parmasi Tapi Kami Disini Untuk Yang Itu Kami Di Napsa Ketik 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 Untuk Pertanyaan Kedua Dari Ketik Ketik Mas Ketik Bagaimana Negara Ketik Ketik Bagaimana 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 Dari Kenyian Di Ber machst Karena Di Program kami Bait Di Kegiatan Eh Di Habis Di 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 そ Di masing-masing hanya ada satu jantung saya yang ada di puskes, maka apapun jantung saya yang ada depresi, ringan, merah, sisal, sen, apa-apa masuk ke dalam perbuatan siswa. Mungkin juga ke depannya peningkat BPJS laku 159 jantung saya yang diakui oleh BPJS. Kemudian juga untuk berikutnya dari Pak Subianto, dari Naman Baru, selama Bapak kemala puskesmas yang bertanggung jawab kemuliaan di puskesmas itu terhadap 16 keteritaan berhubungan siwa, dan Bapak telah memperlindungi kerenangan penelitian, ada lainnya Bapak kemuliaan di puskesmas yang bertanggung jawab kemuliaan di puskesmas yang bertanggung jawab kemuliaan di puskesmas yang bertanggung jawab kemuliaan. Bapak kemuliaan di puskesmas. Bapak kemuliaan di puskesmas itu terhadap kelacions. Enggak hampir lagi yang di musik, lupa kreditasi. Jadi, ya, nanti Uhul laksan yang ada, ilus kerapuatan untuk pelatihannya dari umumnya sudah berberleda. Dokter adalah medic siunan untuk ansuri ya, keberadaan kemuliaannya. Dan perawasan dan pungsinya ada melakukan perawakan untuk anak ujil. Nanti selamatnya kalau jurnis memang sudah ada, tapi nanti bisa disiarkan kepada sama Bu Tri sudah kita berikan yang untuk terbantai, tapi lebih baik nanti untuk pelatihan yang kita, supaya ini memahaminya. Menjawab pertanyaan, Pak Setiante dari Pandan Baru, dari tahun 2000 sudah melaksanakan asas ke-92. Pak, karena kemarin, karena sudah berhati-hati dari Pandan Baru, memang untuk mendiagnosis, memberikan perasaan itu harus dokter. Betul. Nah, kalau melakukan perawatan adalah menurut perawatan. Nanti takut, karena ini terhadapkan dan sudah dilatih atau dilakukan pendidikan beberapa tahun, jadi mereka melakukan perawatan, tidak dilakukan dengan perawatan yang ada. Nanti kalau misalnya kasus kejiwaan yang ada dari rumah sakit jiwa di Banjarmasi, mereka akan ada resep. Nah, silakan untuk mengambilkan resep yang ada. Nah, tapi kita tidak tahu, kita dapat informasi dari yang ada di Pak Setiante Barat, resep yang rumah sakit jiwa yang ada, setelah pasien pulang, kadang-kadang di rumah sakit itu tidak sama, atau di puskesmaran. Nah itu ya, kadang-kadang resep yang dibawa pasien itu akan berbeda. Mungkin nanti ke depannya karena program ini baru, jadi kita bisa koordinasi dengan rumah sakit jiwa yang ada, tapi kami harapkan sebenarnya rumah sakit kita kalimatkan sekarang sebenarnya sudah ada di buka di rumah sakit jiwa kelaratai, silakan sebenarnya membuang kotak persamaan di sana, supaya memudahkan pasien-pasien jiwa itu bisa melakukan perawatan jiwa sakit jiwa. Dan teman-teman yang kesan itu sudah membuat, tunjukkan misalnya di koba dan koti itu tunjukkan kasus jiwa. Si koti sudah mulai, kemarin belum juli. Jadi setiap pasien yang tiba di selurian koti itu bisa di depan ke sana. Jadi mudah melakukan perawatan untuk kasus jiwa yang ada, dan juga ada spesialis yang ada yang sudah dilanti juga langsung keren. Jadi ke depan kasus jiwa itu adalah teman-teman dokter yang ada. Walaupun seperti yang disampaikan kemarin, memang kami agak harus berdiskusi dengan begitu, dan berpana puskesmas kami 23. Tiga. Tidak ada puskesmas yang tidak ada dengan dokter. Kan saya sudah diskusi dengan teman-teman terlihat, tapi mana solusinya saja. Dia memang harus dokter. Atau di wilayah misalnya daerah puskesmas, dan dokternya mungkin harus kesehatan di sana, untuk melakukan perawatan jiwa. Mungkin itu Pak. Terima kasih. Kalau mungkin motor yang empat bisa kami berikan nanti di Kabupaten, silahkan nanti teman-teman puskesmas bisa dapat di semua program yang ada di dunia setawupaten, bisa membaca. Bagaimana nanti arah dari kita berjalanan ke depan adalah JTX Sembunyi Kasus Ketua. Terima kasih. Sekarang bagian saya mencoba. Pertama yang terakhir saja diubah, Pak Sukianto, itu bukan dokter. Bukan dokter. Tapi mendapat tujukan dari rumah sakit. Saya punya pengalaman di Kabupaten Garut, di Sramana. itu kami punya proyek, pilot project, di mana pengobatan pasien pasca kemasungan menggunakan obat yang long-acting, yang depo. Jadi semua yang pasung itu kasih obatnya beruntungan depo yang sederhana sekali. Jadi tidak perlu mengobat. Dan yang melakukan itu adalah perabat. Tetapi atas induksi dokter di rumah sakit umum benerah. Jadi biar nggak usah ditegakkan oleh dokter rumah sakit umum benerah. Itu SPKJ, dokter Lini. Nanti berikan obat ini. Jadi yang perawat itu tindak memasukkan obat lagi dan obat evaluasi. Itu yang kami lakukan. Saya tidak tahu apakah bentuknya seperti itu bisa diperima atau tidak. Kalau memang bisa diperima, saya pikir itu salah satu solusinya. Yang paling penting, ada SPKJ, dia membuat puskes mas, dan di dalam memberikan pelayanan. Kemudian, kalau klik menyampaikan, Pak, menyampaikan, oh Anda benderita gangguan jiwa. Nah kalau pasien parah mau, dia marah, Pak. Dan maksudnya dokternya dipukul lagi. Nah itu nanti dokter Lera. Tapi pada bincennya, kita harus melakukan sosialisasi, kita melakukan advokasi pada RT, RW, di mana dia tinggal, kemudian pacamatnya, agar dia bisa diperima, masyarakat juga paham nantinya. Jadi kalau itu, kita di pacamatan kita, mereka sudah paham tentang kandang-kandang, kasus-kasus seperti ini mungkin tidak. Tapi untuk itu, nanti dokter Lera, karena diagnostik ini kan dokter Lera. Bagaimana cara menyampaikannya hasil diagnostik tadi? Silahkan bagi sekarang. Ya, Pak. Jadi tadi kita belajar tentang komunikasi ya, Pak. Jadi itu salah satu kunci yang paling penting ketika kita menjalin hubungan antara tenaga kesehatan, baik dokter, maupun perawat terhadap pasien kita. Jadi selain tadi jelas, juga harus kita sensitif terhadap siapa lawan bicara kita. Kalau memang menurut Bapak, gangguan jiwa itu masih sensitif di masyarakat, tentu kita harus hati-hati menyampaikannya. Tapi kalau di perkotaan, mungkin sudah lebih mengerti. Kalau kita mengatakan bahwa kalau ibu punya buku, tentu punya jiwa juga. Kalau tubuh bisa sakit, jiwa itu bisa sakit. Kalau orang yang berpendidikan dan di daerah perkotaan, mungkin itu lebih bisa juga diterima. Karena kalau menurut Bapak, masyarakat tersebut belum bisa menerima hal itu, Bapak pasti sudah diingat bahwa jiwa itu terdiri dari pikiran, perilaku, dan emosi. Jadi kalau ada pikiran yang terganggu, emosi yang terganggu, perilaku yang terganggu, itu sebenarnya kan masuk dalam kelompok dan buat jiwa. Jadi kalau misalnya dia marah-marah, berarti apanya ya Pak yang terganggu? Emosinya. Emosinya. Jadi Bapak bisa mengatakan bahwa kelihatannya pada saat ini, emosi bapak tidak bisa dikontrol. Cukup dengan seperti itu, mungkin dia tidak terlalu marah ya. Karena dia menjaga, memang betul emosinya tidak berkontrol. Kalau misalnya dia penuh dengan kecurigaan, maka nampaknya pikirannya tidak stabil pada saat ini, atau pikirannya agak kerencau, sehingga kita perlu memberikan obat supaya kita mengontrol pikirannya. Atau perilakunya yang nanggu-nanggu, nampaknya tidak bisa dikontrol, perilakunya barang-barang kita bisa memberikan obat supaya kita bisa dikontrol. Barang-barang kita bisa. Terima kasih. Bapak. Untuk dokter ini, bagi perusahaan menenai BPJS, memang betul BPJS tidak. melihat dia meng-cover perjalanan apapun. Buat berdiri sudah tidak. Dua hal. Tetapi saya ingin bertanya kepada Dr. Safira, sebagai dokter yang melawan. Apakah diagnosanya itu ketergantungan atau diagnosanya intoksikasi? Kalau diagnosanya intoksikasi, ya kita tidak bilang ketergantungan. Pasti diganti. Mungkin diagnosanya apa? Intoksikasi, Pak. Sudah. Berarti susah. Jangan disebutkan. Oh, Pak. Intoksikasi ini, gitu. Kepulih, Pak. Jadi pintu-pintu saja. Sudah memang bukan terlalu lakukan. Oh, rujukannya. Rujukannya diganti. Yang pertama, ini yang paling berat sebenarnya. Ini hampir terjadi di mana-mana, Pak. Bahwa pembinaan narkotik di mana-mana terjadi. Lebih banyak sampai anak segala macam. Pertanyaannya siapa yang berkompeten atau yang berwenang untuk mengatasi itu. Saya berkompeten dengan Ibu Maka. Maaf, teman-teman. Kita lihat ini. The Role of University in Mental Development. Ini yang saya presentasikan kemarin di Banjarmajir. Atau Panasik Ciatimunitas. Saya presentasi ini. Di atas. Itu ada pemerintah. Yang paling bertanggung jawab untuk kesejahteraan masyarakat. Apakah di kapalasi sejahtera atau tidak adalah government. Kenapa? Karena government-lah yang punya dana. Karena government-lah yang punya kekuasaan. Karena government-lah yang punya memenang memindahkan orang ke sana ke sini. Jadi tiap pun tak dijawab. Government ada dua. Di sini eksekutif dan di sini juga ada legislatif. Di bawah ada university. Saya, Dr. Vera, itu ada yang akan dipungsi. Tugas saya adalah melakukan research, evidence-based. Tugas saya adalah education to teaching. Jadi saya ajar. Seperti hari ini. Itu tugas kami. Dan di sini kami ada evidence-based segala macam. Kami tidak punya dana. Kami tidak punya umat. Kami tidak punya kekuasaan. Kami hanya punya ini. Tapi kami punya kewajiban untuk melakukan ini. Administrasi. Administrasi. Ke government. Government punya segalanya tapi dia tidak punya waktu untuk melakukan penyelitian. Pemerintah tidak punya waktu, tidak punya inovasi, penemuan-penemuan baru. Tidak punya sempat. Pak dokter tadi sudah sibuk boro-boro buat bikin penelitian. Tidak ada cerita. Itu juga di sini-sini. Kami punya kewajiban ini dengan didukung oleh organisasi profesi ID. PDSKJT itu ada di sini. Itu harus mendukung ke sini. Ini adalah masyarakatnya sendiri yang sakitnya pasiennya. Percandungnya. Ini adalah NGO-nya yang dukung. Ini semua harus melakukan advokasi mendorong eksekutif dan registratif untuk melakukan sesuatu. Jadi kalau Pak dokter. Maaf Pak dokter. Yang pertama itu Pak dokter. Siapa yang mainnya? Pak dokternya Pak dokter. Hai. Hai. Oh ya bukan. Yang pertama kalau saya. Yang pertama yang pertama. Jadi kalau menurut saya Pak dokter posisinya dimana di sini. Tentu sebagai dokter pusat masalahnya di government. Ibu Endang di government. Gua Eli di government. Posisinya ada di sini. Sekarang yang menurut saya ini dokternya. Jadi dokter mengeluh ya keatasannya. Keatasannya ibu Endang, gua Eli. Gua Endang, gua Eli nanti ke KMKS keselangan. Dan itu diambil alih oleh DPR. Ibu Endang. Ibu Endang. Dan itu diambil alih oleh DPR. Ibu Endang. Yang pertama. Inisiatifnya. Karena menop kesini. Enggak jadi dia masih ini. Ini. Tapi gak jalan-jalan ini. Saya lagi disini. Sekarang ini disiatifnya aja. Jadi Pak. Kalau itu. Kalau itu. Ini masalah. Masalah besar. Ini bergerak. Ajakku lagi. Untuk membuah advokasi. Untuk membuah advokasi untuk membuah ini. Ajakkan Universiti. Dia punya data. Dia punya ilmunya. Barang-barang ke sini Itu caranya Pak Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Jika ada yang masih ingin bertanya Bisa Jika dokter Hp saja boleh disebarkan silahkan Boleh nanya kapan saja Tapi tidak bebas besar Mohon maaf kalau saya tidak berlebihan Tapi menurut saya ini penting Kenapa? Karena kita harus bersama-sama Membangun bangsa ini Terima kasih Terima kasih Kalau nanti Kommer kontak yang bisa dilindungi Teman-teman ada yang lagi bertanya Lebih jauh Dokter Teddy Maupun ada semua yang lain Siap menjawabnya Dok? Demikian teman-teman Sesi workshop Pada hari ini Dan mengakhiri dari semua Yang telah disampaikan oleh Saya peran-anam sumber bahwa Kita menyadari betapa pentingnya Kesehatan jiwa Dan mengenai kesehatan jiwa ini Adalah bukan tanggung jawab dari Hanya dari Dinas Kesehatan Tapi tanggung jawab dari berbagai pihak Lintas sektor Lintas sektor Lintas program Sekali lagi Tidak akan mungkin Ini bisa kita lakukan Tanpa kita bergerak Kalau bukan kita Ya siapa lagi Kalau bukan sekarang Kapan lagi Dan saya mau Kepada teman-teman Mari kita sama-sama Untuk bisa menyadari bahwa Stop stigma Untuk gangguan penderita Gangguan jiwa Ya Karena Kalau kita bisa Membantu dengan Menghentikan stigma Saya rasa Tidak perlu kita Lebih jauh mencari pun Orang akan berdatangan Dan kita untuk Berkonsultasi menerima salah Gangguan jiwa Dan Sekali lagi Saya Sampaikan Bahwa There is no help Without mental health Ambil kata Terima kasih Atas Waktunya Dan Sekali mau maaf Apabila ada hal-hal yang kurang berkenan Mudah-mudahan Apa yang disampaikan Padahal ini bermanfaat Bagi kita semua Untuk hari ini Dan untuk masa depan Dan untuk kita semua Di masyarakat Terima kasih Waktunya Kembali daya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih